10 mitos yang salah tentang wifi pada smartphone Radiasi wifi dari smartphone berbahaya. Ini adalah mitos umum yang telah dibantah. Radiasi wifi dari smartphone tidak berbahaya bagi manusia. Mematikan wifi dapat menghemat daya baterai. Meskipun mematikan wifi dapat menghemat daya baterai dalam beberapa kasus, tidak selalu diperlukan. Smartphone modern dirancang untuk secara otomatis beran antara wifi dan data saluler untuk menghemat daya baterai. Wifi publik selalu tidak aman. Wifi publik dapat tidak aman jika tidak diamankan dengan baik. Tetapi, banyak jaringan wifi publik sekarang menggunakan enkripsi dan tindakan keamanan lainnya untuk melindungi pengguna. Sinyal wifi sudah disadap. Sinyal wifi dapat disadap, tetapi standar enkripsi modern membuatnya sangat sulit bagi seseorang untuk menyadap dan mengkode lalu lintas wifi Anda. Wifi menyebabkan kanker. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa wifi menyebabkan kanker. Tingkat radiasi yang dipacarkan oleh router wifi dan smartphone terlalu rendah untuk membahayakan manusia. Wifi selalu lebih cepat dari data saluler. Meskipun wifi bisa lebih cepat dari data saluler dalam beberapa kasus, tidak selalu demikian. Kecepatan koneksi wifi Anda tergantung pada kualitas jaringan wifi dan jumlah perangkat yang berhubung. Wifi hanya berfungsi dalam jangkauan tertentu. Sinyal wifi dapat menjangkau jarak yang cukup jauh, tetapi kekuatan sinyal berkurang seiring dengan jarak dari router. Wifi mudah diretas. Wifi dapat diretas, tetapi tidak mudah dilakukan. Jaringan wifi modern menggunakan enkripsi dan tindakan keamanan lainnya untuk melindungi dari peretasan. Wifi mengganggu perangkat elektronik lainnya. Sinyal wifi dapat mengganggu beberapa perangkat elektronik, tetapi sebagian besar perangkat modern dirancang untuk kompatibel dengan sinyal wifi. Wifi selalu aktif dan tidak dapat dimatikan. Wifi dapat dimatikan pada smartphone, tablet, dan perangkat lain untuk menghemat daya baterai atau mencegah akses tidak sah ke jaringan.